Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kita lanjut lagi di video ini kita akan membuat tambah data kita langsung saja kita cek project kita tombol sudah ada sorry silahkan login dulu sampai disini tombolnya sudah ada ya tombol tambah siswa itu sudah ada oke, kalau kita klik dia nanti error, karena memang siswa formnya kita belum buat oke, sekarang kita akan buat dulu siswa form siswa form ini kita copy dari user form jadi user form kita save as dia menjadi siswa underscore form oke, kemudian kita refresh oke, ini kita ganti dulu titelnya di siswa controller, ini harusnya form data siswa, simpan nah, kemudian kita akan modif sedikit, di form data siswa kita akan menampilkan pilihan orang tua jadi bisa langsung tambah orang tua seperti itu oke, jadi disini pertama bukan orang tua ya, wali wali disini kita menggunakan apps model bukan wali tapi user tapi user sorry, gini aja user kemudian kita menggunakan plug plug-nya name sama id seperti ini oke, oop, sorry koma ya, bukan titik koma jadi disini kita menambahkan satu data lagi k-nya adalah wali isinya adalah mengambil data user oh, sorry ini ditambahkan where ya, aksesnya adalah wali karena kan disini kan ada operator juga nih sama admin jadi yang kita ambil itu adalah user yang aksesnya adalah wali yang kita ambil adalah nama dan id seperti itu disiswa form oke, kita kesini disiswa form ini kita akan buat disini satu form group di atas sekali disini wali murid oke namenya adalah wali id ini kita hapus dulu kemudian disini kita ganti dia jadi wali id disini kita pakai form select ya kita pakai form select namenya itu adalah wali id listnya dari variable wali yang barusan kita buat di controller tadi ini selectednya kita buat null kemudian disini sorry disini kita buat dia class form control oke simpan kita refresh harusnya sudah muncul option wali seperti ini ya oke berikutnya kita kasih dia mt3 margin ya margin 3 oke ini udah selesai berikutnya kita akan memperbaiki formnya menyesuaikan dengan kolom inputannya jadi ada wali kalau status ini tidak perlu karena status itu hanya digunakan pada saat nanti di halaman utama kalau halaman ini kita tidak perlu ya nanti ada nama berarti nama sudah ada nisn photo berarti nama namanya bukan name tapi nama ini juga nama ini nama kemudian disini harusnya nisn oke seperti ini kemudian disini juga nisn lalu foto itu terakhir saja ke jurusan kelas angkatan berikutnya ini kita hapus if nya kalau kelas kelas itu sebentar ya sebentar ya oke ini sudah jadi nama nisn nomor hp sama passwordnya saya hapus dulu nomor hp sama password kita hapus dulu oke sekarang kita masuk ke pembahasan jurusan kelas dan angkatan kalau jurusan itu sudah ditentukan misalnya sudah ada misalnya kita ambil untuk objek SMK SMK itu ada otomotif misalnya listrik dan lain-lainnya maka kita buatnya dalam bentuk select saja jadi kita copy dari sini boleh oke kita pastikan disini kita ganti disini misalnya jurusan disini juga kita ganti jurusan oke sekarang pertanyaannya kita perlu pakai tabel lagi misalnya ada tabel jurusan lagi nah tergantung kalau data jurusan itu cuma jurusan saja isinya kalau untuk mempersimple aplikasi kita maka tidak perlu juga tidak masalah oke walinya saya ganti kemudian saya buat disini array misalnya disini kita buat jurusannya RPL kemudian TKG misalnya seperti ini ini bisa saja kalau kita mau buat seperti ini oke kita coba refresh nanti muncul seperti ini ini kita tambahkan margin jangan lupa disini kita tambahkan margin top 3 lagi oke nah ini untuk jurusan tapi kalau tidak ada jurusan maka abaikan saja di bagian jurusannya kemudian kelas kelas juga sama kelas ini apakah data kelas ini sudah sudah ditentukan kalau sudah ditentukan kelas 1 sampai kelas 3 misalnya maka kita bisa juga menggunakan form select jadi kita bisa copy copy dari sini dari wali tadi disini saya contohkan saya buat untuk kelas ya oke kelas seperti ini kemudian disini saya buat juga kelas nah kalau kelas ini sebenarnya dia bisa pakai namanya form select rank ada select rank select rank ini ada sedikit bug ya ada sedikit bug nanti kita perbaiki ini ini komanya dibuang disini kemudian disini dikasih tutup kurawal tutup kurun seperti ini nah namenya misalnya kelas ranknya misalnya kelas 1 sampai kelas 6 kalau is di null optionnya kayak biasa kelas CSS nya kita pakai kelas font control oke jadi nanti otomatis ada angkanya oke seperti ini ada pilihannya ya nah permasalahannya kalau kelasnya misalnya romawi ya atau kelasnya itu bukan kelas yang urutan angka maka kita buat saja dia sama seperti jurusan ya itu silahkan nanti yang penting nama name nya atau variable yang dikirim nantinya angkatan juga sama angkatan bisa kita copy dari sini saya copy nanti saya ganti disini saya like kita ganti angkatan kemudian disini kita ganti angkatan ranknya misalnya mulai dari 2000 mulai dari sekarang misalnya atau dari 2022 sampai dengan date tahun system tahun system itu plus 1 misalnya jadi 2023 oke oke seperti ini jadi date ini untuk mendapatkan tahun plus kita tambah 1 jadi 2022 tambah 1 jadinya 2023 sudah selesai ini oke kemudian berikutnya karena kita akan membuat upload file jangan lupa di bagian form nya kita tambahkan disini files true ya oke simpan ini kalau mau enak dibaca bisa kita turunin juga seperti ini oke seperti ini boleh saja oke baru kemudian disini yang terakhir kita buat inputan untuk apa namanya foto ya foto oke foto disini foto ini juga foto ini juga foto foto huruf kecil nah ini inputannya kita menggunakan form file foto class form control oke kita refresh nah di foto ini kalau kita klik kita coba cari misalnya dia itu muncul yang bukan foto pun muncul ya kita bisa buat kita bisa batasi dengan saya lupa itu ada namanya HTML input file accept namanya jadi nanti yang muncul itu yang kita tentukan saja ya name name nah ini contohnya accept image ya kita tambahkan koma tadi accept image image slash bintang maksudnya semua jenis gambar gitu maksudnya ya semua tipe ya oke kita simpan kita coba nih oke nanti nanti dia contohnya disini nah ini kan harusnya ada video tapi karena dia cuma menerima gambar saja maka dia tidak muncul seperti itu kalau dia pilih ganti jadi all file ya pasti muncul video-videonya ya tapi defaultnya yang muncul itu hanya gambar saja seperti itu nah aplikasi yang bagus itu yang bisa memberikan informasi yang jelas contohnya foto foto ini kita harus buat keterangan foto itu buka kurung misalnya formatnya apa format yang diizinkan ya misalnya jpg jpeg png kemudian ukuran maksimal 5 mb seperti itu jadi orang tahu nih mereka harus upload apa misalnya kita bisa bolt biar lebih jelas ya kita buat dia dalam bolt seperti ini oke oke ini formnya sudah selesai nanti kita akan lanjut lagi bagaimana menyimpan datanya yang untuk video ini saya diberikan sampai disini assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat pagi